Apa yang kau palami kini mungkin tak dapat engkau mengerti Satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri Tuhanmu tak akan memberi ular beracun Pada yang minta roti cobaan yang engkau alami Tak melebihi kekuatanmu Tangan Tuhan sedang merendah Suatu karya yang agung mulia Saatnya akan tiba nanti Kau lihat pelangi kasihnya Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Atas anugerah dan kelayakan kehidupan yang dia berikan kepada kita Saudaraku sebelum kita beraktifitas Sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita Mari kita meluangkan waktu kita Untuk dapat mendengar firman Tuhan Untuk dapat kita berdoa bersama Agar melalui kuasa dan lawatan Tuhan akan dapat menyejukkan Hati dan pikiran kita Untuk kita pakai Dalam beraktifitas Terlebih-lebih pada hari ini Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan Agar melalui firman yang kami sampaikan Kita dimampukan untuk dapat memahami Dan menjalankan firman Tuhan bagi kehidupan kita Kita berdoa Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Satu kebahagiaan dan sukacita Yang kami sampaikan melalui doa kami kepadamu Izinkan kami Tuhan menyampaikan firman ini Dan mampukan dan kau memberikan hikmat sorgawi kepada kami Untuk dapat kami terima dan renungkan Dan kami laksanakan di dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Amen Saudara-saudara pada pagi hari ini Mari kita membaca kitab Malayaki pasal 3 Yaitu ayat yang ke-17 Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihani mereka Sama seperti seseorang menyayangi anaknya Yang melayani dia Demikian firman yang kami bacakan kepada kita sekalian Selamat pagi saudara ku Salam sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita Yang dia persembahkan bagi kita pada pagi hari ini Yang kita sambut dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang begitu besar kepada Tuhan Pada pagi hari ini Tentunya bagaimana firman yang sudah kami bacakan Ada beberapa hal yang mengingatkan kita Bahwa saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan Bahwa saudara dan saya selalu mengingat bagaimana keberadaan kita sebagai anak-anak yang spesial di mata Tuhan Anak-anak yang Tuhan kasihi Oleh karena itu di dalam menjalankan segala kehidupan kita Dalam beraktifitas Dalam menyelesaikan pekerjaan kita Dalam menyelesaikan dan memikirkan segala perkara-perkara kehidupan kita Izinkan pada hari ini Pada pagi hari ini Kita dikuatkan dan diingatkan Bagaimana Tuhan selalu memperhatikan Dan selalu menolong Bahkan selalu ada bagi kita Saudara-saudara Melalui firman ini Ada beberapa hal yang menjadi renungan Yang menguatkan kita Yang mengarahkan kita Agar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Kasih dan perhatian Tuhan itu Menjadikan kita Lebih berguna lagi Dalam perkataan pikiran dan perbuatan kita Sebagai persembahan yang hidup kita nyatakan di hadapan Tuhan Yang pertama dari firman ini Mengingatkan kita Tuhan memperhatikan Dan mendengar Orang yang takut akan dia Saudara ku ketika kita mengingat bahwa kita diperhatikan Pasti kita selalu memberikan Dari perilaku yang kita persembahkan kepada Tuhan Adalah sesuatu hal yang terbaik Bagaimana perhatian Tuhan tertuju kepada pribadi kita masing-masing Tentunya sampai ke dalam hati kita yang paling dalam Tuhan memperhatikan segala gerak-gerik kehidupan kita Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan Tentu kita takut sekali Dalam perbuatan kita Dalam hati kita Kita takut melakukan satu hal yang tidak baik di mata Tuhan Karena kehidupan Karena kehidupan kita selalu Keteluh kesah kehidupan kita Oleh karena itu satu hal yang kita dapat disini adalah Ketenangan Dan begitu juga tenangnya kita hidup di dunia ini Karena kemana pun dan bagaimanapun Situasi kehidupan kita Perhatian Tuhan selalu tertuju kepada orang yang dia kasihi Selain daripada itu saudaraku Dia juga mendengarkan segala apapun yang kita persembahkan Melalui doa-doa kita Melalui pujian kita kepada Tuhan Dia dengar apa yang kita sampaikan kepada dia Bagaimana dia memperhatikan dan mendengar segala apapun yang terjadi bagi kehidupan yang selalu kita tunjukkan di hadapan Tuhan Itu menjadi satu hal yang membuat kita aman, damai, dan tenang di dalam menjalani segala kehidupan kita Dan yang kedua yang disampaikan dari firman ini adalah Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi setiap orang yang mengasihi dia Sama seperti orang yang mengasihi anak-anaknya yang melayani dia Saudaraku kasih Tuhan menguatkan kita Kasih Tuhan melayakkan kita Kasih Tuhan menjadikan hidup kita lebih berarti Dan kasih Tuhan saudara-saudara Melayakkan kita sebagaimana orang yang tidak layak Dilayakkan menjadi anak-anak yang berhak menerima kasih dan cinta Tuhan bagi kehidupan kita Oleh karena itu menjadi kekuatan sekali kepada kita Bagaimana Tuhan melayakkan kita menerima kasih dan cinta pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita Dan yang ketiga melalui firman ini adalah Bagaimana kita diajar untuk dapat memahami Bagaimana perbedaan kehidupan orang yang setia kepada Tuhan Dan bagaimana orang yang tidak setia kepada Tuhan Firman ini mengingatkan kita Kesetiaan kita percaya kepada Tuhan Bagaimana kita dipelihara, didengar, dan dikasihi Dan bagaimana orang-orang yang pasih Yang tidak menunjukkan sikap yang patuh dan hormat kepada Tuhan Mereka tidak akan tahu bahwa mereka diperhatikan oleh Tuhan Mereka tidak akan pernah merasakan hidup mereka dikasihi Dan doa-doa mereka Mereka tidak akan tahu bahwa Tuhan mendengar segala-galanya Sehingga mereka tidak memiliki pengharapan Mereka tidak memiliki ketenangan dan kenyamanan hidup Oleh karena itu pada pagi hari ini Pilihlah jalan untuk setia kepada Tuhan Pilihlah jalan untuk taat kepada Tuhan Agar kehidupan kita, saudaraku Kita beroleh kenyamanan dan ketenangan dalam pimpinan Tuhan Tuhan Yesus memberkati firman ini Agar dapat kita pakai sebagai kekuatan kita Untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak yang baik Bapak yang setia mengasihi kami Bapak yang rela mengampuni kami sebagai anak-anakmu Tuhan Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau selalu melawat kehidupan kami Engkau mengingatkan kami akan kuasa dan perbuatanmu yang ajaib Bagi kami Tuhan Sehingga pada pagi hari ini melalui lawatan firman ini Seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada Yang setia ikut bergabung di dalam sapaan teduh Klasis Jakarta-Kalimantan Untuk bersatu hati Untuk menunjukkan Bagaimana kami rindu akan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Izinkan kami Tuhan mendapatkan dan merasakan Kami dikasihani dan diperhatikan oleh kebaikanmu Sehingga pada pagi hari ini kami juga berdoa Buat saudara dan saudari kami yang ada di runggun parindu Ngabang dan sungai asam Kiranya Tuhan di runggun parindu ini Adalah runggun yang paling muda di sejajaran klasis Jakarta-Kalimantan Mampukan mereka untuk dapat selalu setia Bapak Begitu juga dengan BPMR dan Pertua Diaken Yang sudah Tuhan pilih untuk melayani di runggun ini Biarlah kiranya Tuhan didoa kami Kami berdoa buat mereka Agar mereka sebagai Pertua dan Diaken Dapat melakukan tugasnya Memimpin, membawa dan bertanggung jawab Melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan bagi mereka Sehingga dalam kehidupan mereka Pelayanan mereka, keluarga mereka Selalu dibimbing dan disertai Bahkan diberikan kecukupan dalam anugerah Tuhan yang menyertai Begitu juga dengan seluruh cemaat Tuhan Yang ada di runggun parindu Sampai kepada Ngabang sungai asam Kiranya Tuhan Yesus Mereka dibimbing dan diingatkan oleh kebaikan Tuhan Mereka dicukupkan secara jasmani dan rohani Seluruh cemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan Yang ada di runggun parindu dan Ngabang sungai asam Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh kebaikan Tuhan Di dalam menjalankan pelayanan Dan di dalam menjalankan segala kegiatan rutinitas mereka sehari-hari Tolong mereka Tuhan, sertai mereka Sembuhkan mereka dari luka-luka mereka Sembuhkan mereka dari penyakit mereka Kuatkan mereka dalam pengharapan iman hanya kepada Tuhan saja Terima kasih Tuhan Kami mau berdoa bagi setiap orang yang setia bergabung Yang setia mendengarkan firman-Mu dimanapun berada pada saat ini Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah harapan dan doa yang kami sampaikan kepadamu Melalui anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Buat seluruh jemaat Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya